Intro Bismillahirrahmanirrahim Qolal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'an nabihi bi'ulumihi wa afadhu alaiya min barakatihi wa asrarihi bidaraini amin Babu sholati hari iya bab Berta ngajelaskin tentang masalah sholat Wahia sarangari sholat Saraan menurut hakikat syar'iyah Jadi menurut syaratim menurut hakikat syar'iyah Dari makna hakikatnya ayatilu Ayat hakikat dugowiyah Ayat hakikat syar'iyah Ayat hakikat urufiah Jadi menurut hari hakikat malawan majaj As sholat bimaknal hakiki as syar'iyah Sholat menurut makna hakikat syar'iyah Akwalun eta ucapan-ucapan Wa afalun sarang padamlan-padamlan Mahsusotun anu dihususkun Anu diistimewakun dihususkun Muqtathahatun anu dimimitian Bittakbiri kumacatakbir Muqtathamatun anu dituntungan Bittaslimi kumacasalam Wasumiyat jengges dinamian Itu sholat Bidhalika kuakwalun wa afalun Mahsusotun Muqtathahatun bittakbir Wa muqtathamatun bittaslim Nistimaliha Karena Mencakupna itu sholat Alas sholati lugotan Karena harti sholat cek bahasa Wa hiya sarang ari sholat lugotan Ad du'au eta du'au Permohonan Walma prudotu Al-ainiyatu Khomsun Walma prudotu Sarang ari sholat Sholat anu dipardukun Al-ainiyatu Anu Bangsa parduain Hartosna anu kaparduan Anu bersifat ainiyah Khomsun eta ayah lima Eta ayah lima sholat Bi kuliaumin dina Setiap dinten Walai latin sarang wengi Ma'lumatun anu dikanyahokun Minadini tina agama Bid doruroti kalawan Gamlang Atanapi kalawan pasti Ayah nunga logatan Doruroh teh hartina Gamlang Ayah nunga hartosan Doruroh teh hartina Pasti Payakuru maka Atuh kupun Sahajahiduhan Jalma anu mengingkari Kana kewajiban sholat Hadihil khomsu Ayah khomsu sholawat Ligoiri nabi yina Muhammadin Sallallahu wali wassalam Pikin salianti Nabi orang sadayana Pikin salianti Sareat Nabi orang sadaya Muhammadin Sallallahu wali wassalam Wa puridot Jengges di pardukin Itu sholat Laylatal isroi Dina Malam isro Dina malam isro Rasulullah Sallallahu wali wassalam Ba'dan nubuhwati Dina sabada Tahun kenabian Dina sabada Kanabian Bi asri sinina Kalawan Sapuluh tahun Wasala sati asurin Sarang tilu bulan Maksadna Dina Sabada Kenabian Dina Tahun Sepuluh Tilu bulan Sepuluh tahun Tilu bulan Dina sabada Masa kenabian Laylatas sab In Wa isrina Dina Malam K-27 Min Rojabah Dina Bulan Rojab Walam Tajib Sarang Mta wajib Itu sholat Subha Subha Yaumitil Kalailati Dina Waktu Subuh Nah Itu peting Li Li adamil ilmi Karena Ente ayana Pengetahuan Ente ayana Ilmu Ente ayana Pengetahuan Bikai Fiyatihah Karena Tata Sarana Sholat In Nama Tajibu Sanya Nyana Wajib Sotema Naun Al Maktubatu Sholat Anu Diwajib Ken Ais Solawat Ul Khomsu Tegesna Sholat Sholat Anu Lima Waktu Alakulli Muslimin Etangankur Ka Setiap Jalma Muslim Mukalapin Anu Mukalap Aebaligin Akinin Dakarin Aukwiri Tegesna Mukalapte Baligin Tegesna Jalmi Anu Baleg Akinin Tur Berakal Dakarin Pameget Aogoyrihi Atawa Salianti Itu Dakar Maksada Istri Tahirin Tohirin Anu Suci Anu Bersih Anu Suci Palat Tajibu Maka Te Wajib Sholat Palat Tajibu Atuh Murnya Pak Anaknya Pak Pak Sehat Palat Tajibu Maka Atuh Itu Wajib Sholat Ala Kapirin Kajal Ma'an Kapir Aslihin Anu Asli Ala Kapirin Aslihin Jadi Kapir Anu Meles Wasobiyin Sarang Budha Kletik Wa Majnunin Sarang Anu Geloh Majnun Didi Bimana Pakil Ae Janin Majnun Wamugma Alaihi Wamugma Sarang Anu Ditutupan Maksudnya Anu Dihilangkin Kesadaran Anak Wamugma Alaihi Tenggan Sok Dilogatan Weku Sakalor Api Epilepsi Mugma Alaihi Alamun Dilogatan Mawa Mugma Jeng Anu Dihalangan Anu Ditutupan Anu Dihalangan Anu Dihilangkin Kesadaran Anak Anu Dihilangkin Kesadaran Sahak Alaihi Itu Jalma Maksudnya Mugma Lai Sok Dilogatan Sakalor Api Epilepsi Jadi Paman Goma Tenggan Artinya Anu Tertutup Bang Disebut Mugma Saluran Darah Kana Otak Tertutup Tersumbat Sehingga Pingsan Api Sakalor Otak Disebab Mugma Disimap Anu Ditutupan Anu Dihalangan Disumbat Saluran Darah Sahalai Itu Jalma Was Sakronajeng Jalma Anu Mabok Bila Ta Ad-din Kalawan Tanpa Ngehaja Li Ad-dami Tak Li Fihim Karena Hentek Kataklip Itu Jalma Jalma Sadayana Li Ad-dami Tak Lifi Karena Hentek Kataklip Itu Madkur Kafir Asli Sobi Majnud Mugma Aleh Sarang Sakron Walah Sarang Hentek Wajib Dei Solat Alaha Idin Istri Anuhed Wanup Asa Sarang Istri Anun Nipas Li Adami Sih Hatiha Lantaran Hentek Sahna Itu Solat Min Humati Istri Anuhed Saran Nipas Walah Kodo A Jeng Hentek Ayak Kodo Alaih Sarang Hentek Ayak Kodo Solat Alaih Hima Atas Itu Hain Jeng Nupas Bal Akan Tetapi Bal Bal Nil Intikol Idrob Intikoli Bal Akan Tetapi Tajibu Wajib Itu Solat Ala Murtad Din Kajal Ma Anu Murtad Wa Muqtad Din Bisakarin Wa Muqtad Din Jeng Jal Ma Anu Nga Haja Haja Bisakarin Karena Mabok Karena Tisadar Terselahnya Orang Sakit Tuh Helawe Kemargi Waktos Bilik Kabujang Hujan Bismillahirrahmanirrahim Babus Solati Ari Yebab Kita Nga Jelaskin Tentang Solat Ari Asalna Susunan Nah Hada Babus Solati Jadi Dibuang Mubtadana Anu Hayak Ari Hobarna Tak Biasana Lamun Dilobatan Sokhada Ari Ye Nga Jelaskin Tentang Solat Ye Hal Anuh Telumrah Din Bab Bapikih Janten Upami Tadi Nga Os Fipayatul Atkiya Sarang Nga Os Hikam Ma Ita Bagian Bagian Islahud Domair Sarang Islahul Asror Tau Pami Ayu Namah Bagian Sareat Hari Sareat Islahul Islahud Doahir Ngaberesan Perbuatan Perbuatan Lahir Memperbaiki Perbuatan Perbuatan Lahir Di antara Nasolat Ya Hal Anuh Telumrah Dina Bab Biki Biasana Upami Ngawitan Bab Biki Sok Nga Jelaskin Tentang Tohar Nga Jelaskin Tentang Bersuci Nga Jelaskin Tentang Cair Tapi Dina Tentang Solat Lantaran Musonib Musonib Sejainuddin Al-Malibari Pengarangkat Wilmungin Nga Sarkin Hadis Hadis Rasulullah Sallallahu Wali Wassalam Awalumayuhasabu Bihil Abdu Yaumal Kiamati Assolatu Wain Solahat Solahallahu Sairu Amalihi Wain Pasadat Pasadat Sairu Amalihi Jenten Pangnam Musonib Anu Dijadikan Dasar Atan Nabi Elat Musonib Saya Jelaskin Al-Malibari Pangnam Mayun Ken Bab Solat Lumrah Seperti Bambam Biki Hanus Sanes Bina Batul Kori Bina Batul Wahab Bahkan Dinabah Juri Dinus Seseir Nama Sekawitan Dinabah Toharah Lantaran Amalan Di hadisi Rasulullah Sallallahu Wali Wassalam Awalumayuhasabu Bihil Abdu Yaumal Kiamah Assolat Jadi Panggulahulana Sesuatu Anu Bakal Dihisab Seorang Hamba Dinabuhi Kiamah Adalah Solat Bakal Ditanyakan Tentang Nanawan Tapi Tentang Solat Fain Solahat Solaha Lahu Sayiru Amalihi Fain Pasadat Pasadasa Sayiru Amalihi Itu Dijadikan Alasan Punggung Sone Pangna Mayunkun Gelabang Solat Yang Kirim Dijabang Batu Arab Abdu Pandu Pantu Jog Bahasa Pantu Yang Ini Slumrah Digunakun Pihak Hiji Sebutan Jadi hiji sebutan Piken jumlah mahsusah Piken kelompok-kelompok Anu dihususkan Dalatin ala mahanin Yang menunjukkan kepada makna-makna Atau pengertian yang khusus Mustamilatin ala pusulin Wapurumin Yang di dalamnya ada pasal-pasal Ada cabang-cabang Dan ada masalah-masalah Jadi Sebagaimana pintu rumah juga Untuk kita masuk Dan untuk kita keluar Maka kata bab juga digunakan Di dalam buku-buku atau di dalam kitab Untuk makna seperti itu Jadi ismun Mijumlatin Maksusatin Dalatin ala mahanin Maksusatin Mustamilatin Ala pusulin Wapuruin Aduh itu sudah Waktus Waktus bobo Waktus bobo Adalah Merupakan sesuatu Andung-andung Paedah Sok disebut Koilullah Sok disebut Koilullah Jadi Tidur itu Ada tiga macam Simkuring Emut Pisang Ia Kisah Pimpinan pesantren Di sesepuh pesantren Jadi sesepuh pesantren Gai Haji Pu'ad Muhsin Rahimahullah Allahu Yerham Konsep Masihan Nasehat Secara langsung Kasim Kuring Tapi secara Tadaruz Bertahap Itu langsung Puk Emut Simkuring Pas Nuju Saum Sok Lamuntos Solat Subuh Sok Lesep Tidur Kita Menjadi Kebiasaan Santri Bahkan Hampir Sadayana Lamuntos Solat Subuh Atau Atau Ati Brawe Sedangkan Apa Maka Pungkur Langki Bahkan Para Pisang Dina Waktos Romadon Kulem Enjing Enjing Tapi Masihhan Masihhan Keterangan Maksan Pengintan Bade Ngageng Ngageng Gere Tapi Luar Biasana Luar Biasa Tadaruz Memberikan Tau Siah Nah Anjena Simkuring Secara Pribadi Dina Waktos Saun Tapi Dina Waktos Bade Lebet Kana Bulan Dulhijjah Muril Akhir Cik Sama Jangan Pang Mas Saken Kab Gitu Yang Salman Teng Pang Mas Saken Di Cirian Bajin Teng Gitu Bajin 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 Gitu Bajin Bajin Tentang Tidur Jadi Tidur Ayat Tidur Ayat Dicebut Haylullah Ayat Dicebut Koylullah Ayat Dicebut Ailullah Dina Kitab Tadgiroh At Tadgiroh At Tadgiroh Li Ahwali Lomawata Wa Umuril Akhir Kari Al Kurtul Tinggal Yang Simpuri Milarian Kadeyap Sesah Mengunduk Kaman Ailullah Mas Al Hailal Latu Ya An Naum Ba Da Solat Pajri Pangna Dicebut Haylah Haylullah Artina Tahu Lubay Naka Wabay Rizki Tidur Anum Matak Bisa Nga Halangan Anjen Jeng Rizki Anjen Jadi Pangna Dicebut Haylullah Taya Gitu Al Al Tahu Lubay Naka Wabay Narizkika Sedengkan Ari Koy Lulah Ma An Naum Ba Da Solati Duhri Koy Lulah Hartina Tidur Anu Dilaksanakan Dina Sabada Solat Duhu Tayat Tama Sunnatun Mupidatun Jidda Tapi Di Ayah Di Ail Lulah Ari Ail Lulah Ma'anaun Ba'dal Asri Pangna disebut Ailulah Tidur Dina Sabada Pajar Jadi Anu Alati Tahul Bainaka Wabay Narizkika Ayah Koy Lulah Ma'atina Anu Mustafadah Anu Mere Man Pa'at Ari Tidur Ailulah Ailulah Ma'anun Yusab Al-Illah Pile Jasad Jadi Mata Kakibatkan Penyakit Salah Jengna Hiya Sara'an Akwalun Wa'ab'alun Mahsusotun Definisi Sholat Jadi Disebabkan Secara Hakikat Sarainya Jadi Sara'ante Maksadna Hakikat Sahur Hakikat Hakikah Sarainya Jadi Untuk Mendefinisikan Sesuatu Pikna Arifan Sesuatu Bisa Ku Secara Lugowi Hakikat Lugowiah Bisa Ku Secara Hakikat Sarainya Bisa Ku Secara Hakikat Turpiyah Lantaran Ari Lapadde Tiasa Bimak Nah Hakiki Bimak Nama Jaji Jadi Hakikat Itu Hakikat Lugowiah Ayah Hakikat Sarainya Ayah Hakikat Ur Piyah Tadi dia Sholat Hakikat Makna Hakiki Makna Sebenarnya Berdasarkan Sara Adalah Akwalun Wa'af Alun Mahsusotun Mukhtatahatun Bitakbir Mukhtatamatun Bitaslim Ucapan-ucapan Pagawaian-pagawaian Anu Secara khusus Secara Istimewa Anu Dimimitian Kubacaan Takbir Jeng Diakhiri Kubacaan Salam Para ulama Ayah Anu Nambihan Wassaro Itam Mahsusot Kalawan Sarat-sarat Anu Dihusus Sabenernak Iya Takrib Atana Pidepinisi Itu Ngerupakan Takrib Anu Mutthorid Mun Akis Jelas Pisa Jadi Definisi Anu Mutthorid Mun Akis Lom Cek Dina Manteg Mata Mutthorid Mun Akis Karena Emang Sarat Dina Na'rifan Sesuatu Dina Memberikan Batasan Sesuatu Kudu Mutthorid Mun Akis Wasartukuli An Yuro Mutthorida Mun Akisan Waduhiran La Abada Jenten Ari Mutthorid Mah Hartina Kudu Jami Ari Mun Akis Mah Hartina Kudu Mani Ari Jami Mah Mengumpulkan Aprod-aprod Yang termasuk Kedalam Aprod-aprod Sholat Sedangkan Mani Menghilangkan Aprod-aprod Yang lain Atau hal-hal Yang lain Keluar Dari Sholat Karena Mungkin Saja Dengan Akwalun Ucapan-ucapan Mungkin Saja Masuk Ucapan-ucapan Lain Yang Diluar Dari Sholat Dan Dan Juga Ada Af'alun Pekerjaan Pekerjaan Pada Melan Pada Melan Mungkin Saja Memasukkan Pegawayan Pegawayan Atau Pekerjaan Pekerjaan Yang Diluar Dari Sholat Makanya Musonib Ngabatasi Kukayin Mahsusotun Ucapan-ucapan Lain Ucapan-ucapan Biasa Pada Melan Lain Pada Melan Pada Melan Biasa Tapi Ucapan Pada Melan Anu Mahsusot Anu Dihususkan Dikun Sholat Taita Tarif Anu Maniun Jamiun Anu Jamiun Di Afro Di Sholat Anu Maniun Di Afro Rigori Sholat Ilai Gitu Kumahacana Ayana Upami Sholat Sholat Jalma Anu Pega Kan Daya Akwal Kumahasolat Jalma Anu Setruk Atanapi Anu Dalam Kondisi Tertentu Diborogon Dibengker Kebisanan Dina Kaidah Disebutkan Walatu Raddu Sholat Ahros Lian Nal Kalam Pilogolim Bahwa Sholat Jalma Anu Pire Jalma Anu Pego Itu Ditolak Tetap Masih Ditarima Absah Sholat Lantaran Ucapan Sesuai Dengan Kebiasaan Artinya Jalma Anu Pire Tadi Taklip Seperti Taklip Jalma Anu Pasohat Bacara Jadi Sesuai Dengan Kemampuan Anu Ucapan Sesuai Dengan Kebiasaan Til Sujud Syukur Dan Sujud Til 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 Juga Muptad Tahatun Bitakbir Muptad Tahatun Bitasih Itu Kaifiyahnya Seperti itu Kaifiyah Sujud Syukur Dan Kaifiyah Sujud Til Wah Itu Adalah Muptad Tahatun Bitakbir Muptad Tahatun Bitasih Tapi Tidak apa Tidak Mahsusoh Juga Jadi Ini Ungkapan Mahsusoh Ini Betul-betul Definisi Yang Mutorid Munakis Yang Jami Dan Mani Artinya Memasukkan Apron-apron Ucapan-ucapan Dan Perbuatan-perbuatan Yang Secara Khusus Masuk Kedalam Rukun Dan Sarat-Solat Juga Mani Mencegah Mengeluarkan Perbuatan-perbuatan Dan Ucapan-ucapan Yang Tidak Termasuk Kedalam Sholat Wasumiyat Bidalika Listimalihah Alas Sholat Ya Ada Kapapanjangan Salib Bahwa Akwalun Wa Af'alun Terutama Akwal Ucapan-ucapan Anumah Susoh Anu Jelas Jantan Rukun Sarang-sarat Dinas Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Ada Wuken Dina Hadis Hadis Riwayat Muslim Muka 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 Bahwa Min Min Kala Min Nas Tina Ucapan Manusia Innamahua At-tasbihu Wat-takbiru Wakiro Atul Quran Nah Bahasa Bahasa Kata-kata Yang disengaja Layas Layas Layasluhu Fihas Sayun Layasluhu Tenaha Layasihu Atanapi Layatimu Mungkin Tapi Ayah Hadis Dulyaden Anusok Diungkapkan Dina Mantek Maya Disebabkan Tentang Kisah Dulyaden Bahwa Dinas Hiji Waktos Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Anjena Sholat Opat Kedah Nama Sholat Opat Rukaat Iya Nadan Dua Rukaat Rasulullah Dina Hiji Waktos Anuk Kedah Nama Sholat Teh Opat Rukaat Iya Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Sholat Dua Rukaat Para sahabat Tumaros Rasulullah Rasulullah Akasor Atas Solata Am Nasita Rasul Naha Anjen Tengosor Karena Sholat Atanapi Hilap Tapi Ternyata Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Hilap Sehingga Tahtina Hadis Dijadikan Pegangan Bahwa Upam Hilap Atanapi Sholat Atanapi Ucapannya Itu Untuk Li Islah Islak Itu Diperboleh Ucapan Ucapan Anuk Kalu Warti Nasarat Jeng Rukun Kau Lidina Sholat Tapi Diucapkan Li Islahi Sholat Untuk Perbaikan Sholat Atanapi Nasian Kita Mengungkapkannya Karena Lupa Tengtematak Ngebatalkan Karena Sholat Berdasarkan Hadis Tengtelan Tapi Dalam Hadis 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 Dulyaden Itu Karena Turun Ketika Perang Badar Itu Dinasah Oleh Hadis Anu tadi disebat kente dinamai sholat Lantaran mencakup naeta padamlan Karena sholat secara bahasa Margi di dalam sholat itu semuanya terdapat tasbih Takbir dan kiraatul Quran Dan juga berisi doa Jadi setiap kaparduan Anu kena karena setiap mukalah Jadi setiap kaparduan Anu mengena kepada seluruh mukalah Setiap kaparduain Kaparduain sifat masanes kapardu kipayah Janten kawajiban sholat itu Merupakan kawajiban yang kena Yang wajib dilaksanakan oleh seluruh individu-individu mukalah Seluruh orang-orang muslim Parduain itu ada dua Dalam jamul jawamnya juga disebutkan Bahwa ayah kaparduan Anu kenanya kepada seluruh mukalah Dan ada kaparduan yang Aynun mahsusoh Jadi ayah parduainte ayah parduainun likulimukalafin Ayah parduainte ayah aynun mahsusi Jadi kaparduainte ayah parduainte ayah parduainu Maksusohli nabi sallallahu alaihi wasallam Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa minal laili pataha jadbihi nafilatan laka Nah laka itu untuk siapa? Untuk nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lihat tafsir jala lainnya jelas Jadi Jadi nanti jadi tambahan Merupakan tambahan kewajiban Jihadatan mafruudotan Atanapi mafruudotan jihadatan Jadi tambahan keparduan Khusus untuk kandang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jadi parduainte ayah parduain Untuk seluruh mukalaf Ada parduain Tapi ayah nanti maksusohli nabi sallallahu alaihi wasallam Contohnya seperti sholat tahajud Data nabi kia mulai Hari sholat tahajud mah Hiji kawajiban parduain Pikun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tapi henti jadi kawajiban Pikun umat ta'ala Tama tak Jala lain mah gini Ayah dua nafsir dan nantanya Jala lain mah ayah dua Napsiran napilatan ke ayah dua Ayah Nanti ayah jihadatan mafruudotan Ayah fadilatan di umati nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hari kirkan jeng nabi mengarupakan tambahan keparduan Hari pikun umat kanjeng nabi mengarupakan tambahan ngalaksanakan pasunatan Pikun ngaparatan karena do dosa Sarang kasar Ayah lima kali sholat Homsum fikuli yaumin walailatin Dina setiap malam Dina setiap siang sarang malam Jadi dina setiap dinten Siang sarang malam Hadisnya hadis rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dasar nanya Anu dijadikan dasar Karena Bahwa sholat anu wajib Itu adalah lima waktu Faidah arofulloha Hadis Mu'ad bin Jabal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Memberikan nasihat kepada Mu'ad bin Jabal Takkala anjirnya diutus kayaman Mu'ad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pi yaumihim walailatihim Mu'ad Lamun Diaman Sedangkan diaman itu pada waktu itu Kebanyakannya adalah ahlul kitab Setelah mereka telah ma'rifat Setelah mereka telah mengenal Allah Dan beriman kepada Allah Maka berilah tahu mereka Beritahu mereka tentang Kewajiban Melaksanakan lima Waktu sholat Yang telah Allah pardukan Yang telah Allah wajibkan Itu jadi Sama ya Sama Mu'ad bin Jabal juga Diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Untuk menyampaikan nasihat Untuk menyampaikan syariat Dengan cara tadaruj Bertahap Dengan cara tadaruj Atau bertahap Tidak sekaligus Jadi setelah mereka Beriman Dan ma'rifat Maka beritahulah mereka Tentang kewajiban sholat lima waktu Kemudian Ma'lumatun minadini bidaruro Sholat itu Kedudukannya Diketahui Dikanyahukin Tina agama Secara gamla Secara muda Ad-doruro Agama Secara gamla Secara muda Ari doruro Doruro itu Hartosna Turunnya sesuatu Yang tidak bisa ditahan Turunnya sesuatu Yang mudah Tidak bisa ditahan Datangnya sesuatu Datangnya sesuatu Anu Tidak bisa dibendung Tidak artinya Doruro Maksudnya Para ulama Usul pikir Nyebatkan bahwa Anu dimaksadku Ma'lumatun Minadini bidaruro Atanapi ma'ulima Minadini bidaruro Ma'alimahu Amatul muslimin Minadini Bilawaliyah Minduninadrin Wala ta'amulin Wujuban Autahriman Ma'ulima Minadini bidaruro Ma'alimahu Amatul muslimin Sesuatu Yang diketahui Oleh kebanyakan Orang-orang muslim Minadini Tidak agama Bilawaliyah Dina pertama kali Bahwa Tadkala orang ada dalam islam Nah lebet islam Nah hati ahli Tebet islam Sudah diketahui Oleh orang-orang muslim Minduninadrin Tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu Wala ta'amulin Dan tanpa harus proses Penelitian Eta mahrek Hal-hal anusipatna Wajib Autahriman Hal-hal anusipatna Hara Hartosna Ma'ulima Minadini Bidaruro Itu sesuatu yang berhubungan Dengan hal-hal anusipatna Muzma'ala Disepakati oleh para Jadi kedudukan sholat Itu di dalam islam Bagi orang-orang muslim Itu merupakan Ma'lumatun Minadini Bidaruro Ma'alimahu Amatulu muslimin Sesuatu yang diketahui Oleh orang muslim Pada pertama kali Tanpa harus dipikirkan Tampai dahulu Jadi tau sholatnya Nges hukumna wajib Tau bahwa jina itu hukumnya haram Tau bahwa mencuri itu hukumnya haram Tau bahwa riba itu hukumnya haram Tau bahwa jakat itu hukumnya wajib Nah sehingga konsekuensi dari Konsekuensi dari mengikari Atau tidak mempercayai Atau melanggar terhadap sesuatu yang Ma'ulima minadini Bidaruro Itu hukumnya kufur Ula jauh-jauh teingwe Dinasulam tau Kan gitu Waman jahada Ma'ulima minaddu Minadini bidarurik Fakodir tanda Wakhor jaminau islam Jalma anu mengingkari Dinasulam taufi gitu kan Jalma anu mengingkari Sesuatu anu Gismaklum Dina agama Secara gamblang Secara mudah Mengingkari Kewajiban sholat Mengingkari Kana haram Na'riba Mengingkari Kana wajib Najaka Mengingkari Kana haram Na'menjuri Itu Pakodir tanda Telah murtad Dan telah kukur Maka Tingali Dina Setrasna Faya Puruh Maka Maka Kupur Sahaja Hiduha Jalma anu mengingkari Kana sholat Walam Tazdami hadis Al-khom Suligoyri Nabi Nabi Muhammadin Sallallahu Wala'i Wassalam Sholat Yang lima Waktu ini Sama sekali Tidak berkumpul Maksadna Naumnya Bahwa hanya Syariat Nabi Muhammad Sallallahu Wala'i Wassalam Saja Yang Mengkompilasi Sholat Itu Menjadi Lima Waktu Artinya Bahwa Umat-umat Terdahulu Pun Sholat Itu Sudah Ada Sholat Itu Sudah Ada Geradina I'anatu Tolibina Disebatkan Bahwa Kauluhu Walam Tazdami Hadihil L'khom Ligoyri Nabi Muhammadin Sallallahu Waisalam Balkanat Mutafarriqah Pil Anbiya Pasubhu Sholatu Adam Wadduhru Sholatu Dawud Wal Asru Sholatu Sulaiman Wal Magribu Sholatu Ya'kub Wal Isau Sholatu Yunus Jadi Ada Kehasan Bahwa Sholat-sholat Itu Pada Jaman Dahulu Pada Umat Terdahulu Itu Terpisah-pisah Artinya Umat Terdahulu Pun Dari Mulai Jaman Nabi Adam Sudah Mengenal Kewajiban Sholat Namun Mungkin Berbeda-beda Ayanu Sawaktu Ayanu Waktu Bahkan Ayanu 50 Rokaat Sawaktu Tapi 10 Rokaat Sawaktu Tapi 50 Rokaat Sawr Sawr Sajainuddin Al-Malibari Bahwa Sajainuddin Al-Malibari Sawr Muhammad Satu Ad-Dim Yati Pengarang Yahan Atul Talibin Bahwa Sholat Adam Bahwa As-Subhu Itu Sholat Adam Subhu Itu Sholat Nabi Adam Sedangkan Duhur Sholat Nabi Daul Sedangkan Asar Sholat Nabi Sulaiman Magrib Sholat Nabi Ya'kub Dan Isa adalah Sholatnya Nabi Yunus Sebenarnya Pada jaman Nabi Isa Sudah ada Sholat Isilah Sholat Kata Isa Nabi Salaam Wa'usonibis Sholat Wa'usonibis Sholati Wa'zakati Madum Tuhaya Berarti Allah telah Mewasiatkan Kepadaku Untuk Sholat Nah Tapi Sholat Anu Lima Waktu Dilaksanakan Dina Lima Waktu Etamah Dimiliki Oleh Nabi-Nabi Yang Lain Itu Hanya Dimiliki Gitu Oleh Kangjeng Nabi Muhammad Sholat Wa'li Wassalam Sholat Dibardukun Dina Malam Isro Sabada Kenabian Dina Sepuluh Tahun Tiga Bulan Masa Kenabian Dina Malam Dua Puluh Tujuh Rajah Gitu Walam Walam Tajib Subha Yaw Mitil Kalailah Li Adam Il Nibi Kaib Tid Sholat Itu Dalam Waktu Subuh Tidak Dilaksanakan Tidak Wajib Waktu Sholat 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 Tidak Diketahui Bagaimana Kaifiyah Kaifiyah Sholat Sholat Kaifiyah Kaifiyah Dan diketahui Tata caranya Tata cara Sholat Dan Kalau begitu Bagaimana Ada yang bertanya Ainuna Rasul Kumaha Kondisi Sholat Rasul Sallallahu Wali Wasallam Dan Para Sahabat Bahkan Termasuk Di dalamnya Siti Hodijah Tadkala Belum Diwajibkan Sholat Nah Sebelum Nabi Mendapatkan Kewajiban Sholat Yani Selama Sepuluh Tahun Tiga Bulan Itu Nabi Sering Melakukan Sholat Bahkan Kiyamulayla Juga Sering Melakukan Nah Jadi Yang Yang Diwajibkannya Itu Dilaksanakan Lima Waktu Itu Setelah Apa Setelah Isra Dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Jadi Masa Sepuluh Tahun Tiga Bulan Setelah Kenabi Setelah Kenabi Dua Dua Mata Pengawasan Tapi Dilajangkan Karena Tilo Pengawasan Tilo Materi Mudah-mudahan Sadaiana Tiasa Istifadah Oke Sibukuring Mudah-mudahan Tiasa Istifadah Di para Sepu Para Sadaiana Hubungan Nasar Saring Mudah-mudahan Manfaat Mudah-mudahan Allah Masihkan Kesehatan Inayah Saram Maghfirah Saram Rahmat Kaurang Sadaiana Wallahu Lumwaffiq Kila Kami Tarik Wallahu Alam Bisawab Subhanak Allahumma Rahman Waduh Yandika Asyadu Allah Ila 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh